Maka kali ini Masinahan, Swafel pun langsung kembali menyatu dan Bosku terus dipantau oleh drone, tidak dibiarkan ruang gerak sedikit pun. Betul, udah dimarking dari pemain dari arah tim GPX yang ada di bagian seberang sana dimana Linux juga bakal ditinggalkan sepertinya Lynx. Tidak akan diselamatkan karena terlalu beresiko, berarti dari GPX mereka bakal bertahan dengan tiga pemain mereka kalau tidak ada backup yang diberikan oleh pemain-pemain lain dari GPX. Tapi sepertinya Bosku juga akan diambil karena sebuah flank yang begitu bagus dari Sarang Swafel mampu untuk kembali menjatuhkan satu pemain dari GPX. Iya, GPX dalam tahanan yang luar biasa dari tim NFT, mereka dalam posisinya cukup berbahaya hanya misalkan Rosemary dan juga kali ini Hans4U yang bertahan. Bukan game yang baik, bukan game pertama yang baik bagi tim GPX di awal-awal kehilangan dua player mereka. NFT akhirnya mesecure poin-poin tambahan lagi dan berhasil mengusir tim GPX keluar dari area mereka. Ya betul banget dan gue udah ngeliat ada 11.000 like di Youtube dari PUBG Mobile Indonesia, 9.000 lagi untuk kita menyentuh standar kita dari PMPL Season 1, 20.000 like untuk setiap tayangannya PMPL di setiap season-nya. Dan kita kembali lagi bersunggara game, so back to the beat. Back to the game. Kali ini dari dari satu e-sport yang masih memantau pergerakan dari artim Alter Ego. Belum ada yang bergeming dari posisi mereka masing-masing karena memang kita masih menunggu update dari zona yang ketiga. Iya, masih menunggu update tapi zona pun sudah memulai otw menutup. Ini dimana tim-tim sudah mulai siap-siap dan sudah mulai mikir nih opsi-opsi rotasi kemana saja. Terlihatkah ini beberapa tim langsung mengambil senter juga untuk mengantisipasi lompatan circle dan tebakan gue benar kali ini? Gila, lu prediksi WBCD agak-agak sulit memangnya. Tapi kalau circle kayaknya tepat banget gitu gak? Kalau masuk di tiga circle awal. Iya, kalau ada yang butuh pemain, beban sih di in-game ya. Cuma nebak circle-nya bagus, boleh lah kutak-kutak lah. Jadi matoy versi Indo ya? Enggak, gak bisa dalam zona. Matoynya masih jago. Guanya 100% beban. Ya boleh lah lempel-lepar smoke lah. Tapi ngebak circle-nya lumayan. Lu bagian follow-up utility aja. Iya, sama tukang revive. Lumayan, dapat 700 dolar akhir season. Bagian medis. Kan ini apa ya? Rescue. Oh, rescue. Banyak rescue gue. Benar-benar. Dapetin most rescue-able berarti. Most rescue. Apa, field medic ya? Field medic. Ah, iya, field medic gue ntar. Oke, ini dia. Kartani memang mengambil di bagian pegunungan dari Gergopol. Tiba-tiba benar pahasan Onyx dan juga Aura. Di mana dua tim ini memang drop zone-nya gak jauh berbeda. Mengamankan bagian sekitar Gergopol. Berhasil lolos ternyata. Satu pemain dari Onyx tadi sudah diincar oleh sarana Mercy. Sudah ada dua setup juga dari pemain Aura di bagian atas ini. Bahkan tidak dua, tapi empat. Dan Geek Fam bertemu lagi. Dengan satu lawan cukup tangguh dari GPX. Ada tembangan yang diberikan dari seorang Audrey. Slash damage pun. Kenok dulu antara Audrey. Berasal dengan satu dan DPP mode-nya. Hats for you. Tread knock terjadi. Masih bisa menyelamatkan. Tapi follow-up datang dengan sangat cepat. Luaran lalu akan menuju ke bagian luar dari sebuah pintu. Dan itu dia Geek berhasil bertahan. GPX digeprek dipulangkan. Menjadi tim pertama yang hilang ke alah lobby. Iya bukan game pertama yang baik bagi tipe GPX. Tapi tentu nice try untuk tim GPX. 15 tim tersisa. 57 player yang masih bertahan juga. Hingga menit kita yang ke-14. Dan Benway. Kalau mereka punya informasi jelas. Tadi kalau Geek Film ini ngomisakan dua player. Gua rasa mereka akan nabrak juga. Iya harusnya iya. Biasanya third party dan pelakor itu menjadi satu hal yang sangat ditakuti oleh beberapa tim. Terbukti dari boom tadi. Di Sunhawk menjadi pelakor third party beberapa kali. Dan ngebuat mereka dapetin elimination. Bahkan WBCD. Tapi baik lagi sih Benway. Terlihat kali ini dengan roster yang tidak berubah sama sekali ya. Harusnya season ini bakal lebih matang lagi sih. Tapi ESG tampaknya terobos aja. Di antara tim GPPR. Dan tampaknya Martin. Jersey tertumbangkan lolos dua player lain. Tapi berapa lama lolosnya. Karena bakal dikejar oleh seorang Kean dan juga GPPR lainnya. Terus mengejar. Tidak membiarkan mereka bergerak. Dan mereka langsung selamat untuk sementara waktu ini. Iya. Tapi apakah ini hanya sementara aja. Atau bakal dikejar dari komitmen sama GPPR. Karena pergerakan dari Kean. Dari Kean masih mau mencari informasi. Dan dari arah Skylines Gaming. Akhirnya mereka touchdown terlebih dahulu. Checkpoint terlebih dahulu di sini. Karena terlalu beresiko kalau mereka melanjutkan pergerakan. Tapi BNW. Akhirnya mereka berhasil menerima satu. Ada satu pemain dari GPPR yang berhasil mereka amankan. Tapi masih belum tertangkap oleh observer kita. Karena GPPR. Yang bakal dipantau untuk mengincar keberadaan dari Skylines Gaming. Iya. Terlihat kayaknya GPPR terus melakukan penguncian. Dan ini dia yang gue bilang. Kalau informasi dapat pasti akan di-push yang benar. Mereka dapetin satu pertambangan. Tapi fluk. Oh di-end. Dan di-end. Oleh seorang Tom's kali ini. Tom's akhirnya tertumbangkan juga. Tapi tentu sambil menarik kaki pemain dari BNW. Itu Ciboy bete banget sih. Tidak adik. Oh kenapa bisa terjadi sehal seperti itu. Salah pas. Niat banget di orang. Iya betul. Niat banget di orang. Wah dan zonanya Flo. Tertuju ke arah Gunung Gergopol. Sulit. Sulit. Sulit sekali itu dimainkan. Jujur ini gak banyak ruang gerak yang dapat diisi. Menurut gue yang paling enak sekarang GPPR. Kenapa? Mereka menyebar ke dua tempat yang enak banget. Rumah di pinggiran Gergopol. Dan juga cekungan. Tepat di luar area dari Ruins. Iya. Ini mau gak mau mereka harus bergerak dengan sangat cepat. Bigetron sudah mendapatkan tempat. Untuk di dalam zona sementara ini. Cukup dekat dengan mereka ada Dunia Games. Dimana Ikyar sudah mulai membuka posisinya ke arah high ground sana. Mendekat ke arah Bigetron. Belum ada tanda-tanda zoning out. Jadi Bigetron sementara ini. Dan Ikyar langsung mengamankan sebuah daerah. Ini mungkin bakal jadi informasi kalau misalkan daerah ini bisa dimainkan oleh tim DG. Dia kok ngepron? Itu gak ketahuan oleh BTR. Mobil diri parkir cukup jauh. BTR gak denger tuh suara posisi mobilnya. Tapi kelihatan gak di belakang. Tadi ada satu tim lagi di belakangnya. Ikyar tapi ternyata Feck bakal pecah di bagian Gergopol terlebih dahulu. Kali ini Morph datang untuk melawan tim Gersis Dogma. Di bagian tengah dari pegunungan Gergopol. Karena aura ada di bagian lain lagi. Otomatis mereka tidak akan mengganggu pertempuran antara Morph dan juga Gersis Dogma. Iya. Terlihat dari Morph juga bakal menemukan target dengan geranit melontarkan. Tapi sejauh ini Fajar dan kawan-kawan belum sampai menumbangkan pemain dari Gede. Gede pun dengan sigap kembali melontarkan Yuki Delti. Dan lihat ada seorang Nichil. Sangat waspada dengan flank yang ingin dilakukan oleh seorang Fajar. Eh Frenzy. Betul. Dijaga banget kali ini. Ada kokangan granat yang di cancel sepertinya sama seorang Frenzy. Karena tiba-tiba tergelicir Nichil. Untung tidak sampai ke bawah. Karena kalau ke bawah Boyak itu bakal menerima damage. Tetap tapi kali ini bakal dikejar. Ada Frenzy yang di take down juga oleh seorang Nichil. Sebuah kontrol area yang cukup bagus tapi threat knock terjadi antara Gede versus Morph kali ini. Dipulangkan karena lobby. Dan harusnya masih bisa diselamatkan. Sedikit menurunkan tempo karena Gede ter-knockdown dua anggota mereka. Masih bertempur juga. Kita bakal lihat dari Rocky pun nge-push ke depan dengan UMP-nya. Hedgehog connect. Kenal lagi tapi dia yang membangkan. Dengan peluru yang begitu akurat dari lawannya. Dan dari Gede tak akan memiliki keunggulan kali ini. Tinggal satu player takut dari Tim Morph yang perlu ditumbangkan. Terus di-pressure dan itu dia. End dari Tim Morph di game kali ini. Kontrolnya susah banget karena tadi daerah yang dikuasain sama Gede. Mereka nge-split loh. Mereka nge-split karena 4 titik yang berbeda itu yang ngebuat Morph gelimpungan. Karena Morph yang bakal dipaksa untuk datang dari bagian bawah ke bagian atas. Tapi dari Aura tertahan di bagian sisi lain dari pegunungan ini. Akan menghadapi Alter Ego yang semakin mendekat. Tapi bakal ada tapping. Oh bukan tapping. Tapi tembakan sniper. Tapi sekarang pas sesi. Granat terus lontarkan juga. Dan tak akan kita lihat kali ini juga dari seorang Jason. Terkena spesies yang begitu sakit. Membuatnya cukup low dan harus menarik mundur. Reset lebih dahulu. Mersi melepang Granat juga berjuga arah Tim Alter Ego. Tapi Granat telontarkan. Tampak akan menjadi kembang api. Tepat di depan muka Alter Ego. Dan AE kayaknya ke-distriker. Tiba-tiba ada tim yang rotasi di bawah mereka. Ada NFT yang sedikit mengganggu pertempuran antara Alter Ego dan juga Tim Aura. Dimana Biketron juga sudah memberikan beberapa tapping fire mereka. Namun Granat sudah berhasil menuju ke arah pemain dari RRQ. Dua pemain RRQ tumbang karena mereka bertempur dengan HFX kali ini. Setup sudah dilakukan dan harusnya satu bisa diselamatkan di bagian bottom wall kali ini. Dan Voldemort terjatuh di bagian pegunungan Gergopol. Tapi kita tidak berfokus ke arah HFX yang sedang mengambil satu persatu pemain dari RRQ. Ini RRQ dijepit habis oleh Tim Aura HFX. Mereka pun tahu gimana cara mematikan pekerjaan dari seorang Asa. Tapi Asa mendapatkan satu knock yang begitu berharga. Tapi liat ditempel langsung Granat telontarkan. Dan Asa gak banyak ruang gerak yang dimiliki kali ini. Tembakan telontarkan juga oleh Voldemort dan juga Asa. Tapi dari seorang Heaven terus nge-pressure. Tapi Asa lagi-lagi diberkorban tambahan. Dan Asa kali ini tertumbangkan hanya misalkan Voldemort. Dan Voldemort pun termakan oleh Blue Zone. Dan untuk Tim Aura HFX bukan game terbaik. Bagi dua tim dari grup A. Iya, ada satu pertanyaan di kepala gue. Tadi Granatnya berarti masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam, iya. Itu kalau tadi terpantul. Harusnya RRQ bisa dipulangkan dengan lebih cepat oleh Tim HFX. Iya, tapi ya apa boleh buat? Akhirnya dari Tim Aura HFX pun tertumbangkan. Tapi juga dengan menarik kaki dari pemain-pemain Tim HFX. Lumayan. Mincahin pemain HFX. Harusnya Heaven tapi masih bisa diselamatkan. Karena Blue Zone kelima belum bergerak. Sambil melihat pergerakan dari DG yang saat ini mendapat gangguan dari arah 2-1 Esports. Ada Linux yang sudah mulai berdekat. Uh-oh. Oh, tiba-tiba Genfoss join the fight. Iya, Genfoss join the fight dan BTR. Posisi cukup enak. Tapi sekarang mereka harus mendekat ke arah bukit yang sudah diisi oleh dua tim puncaknya kali ini. Banyak pun tertumbangkan. Dan sekarang dari BTR coba menghalau tim-tim di belakang mereka terlebih dahulu. Iya, ada setilu elimination yang dilakukan oleh 2-1. Tadi di mana knockdown yang mengamankan Genfoss yang mendapatkan poin adalah pemain dari 2-1. Namun, posisi dari 2-1 Esports juga sudah terlihat oleh pemain dari Bigetron saat ini. Mereka belum bergerak. Malah tadi DG yang mengambil inisiasi lebih cepat untuk bergerak masuk ke dalam zona. Iya, tapi tadi 2-1 dikunci habis oleh BTR. BTR tahu bahwa ini zonanya bukan kayak zona klasik. Agak lama pergerakannya. Betul. Kita investasi waktu untuk membegal tim-tim yang ingin masuk circle. Iya, atau mungkin mereka sudah berpikiran, woy, maling elim gue nih. Kita harus lock mereka. Tapi pergerakan dari Flaikido tidak untuk langsung masuk ke dalam zona. Melainkan bergerak secara bertahap. Dan di belakang Flaikido juga masih ada tim yang berwarna ungu tadi yang sedang melakukan rotasi juga. Kalis Gaming juga sedang melakukan rotasi. Ternyata di bagian depan sana adalah HFX yang sudah bergerak. Tapi Gremoli memberikan tekanan dari bagian high ground kali ini. JPPR tidak membiarkan pemain dari SK lolos dengan mudah tiba-tiba. Through the smoke yang sukses. Bahkan Smith langsung dipulangkan karalobi. Pinky juga menyusul. Kembali lagi hilang satu tim karalobi. Iya, tampaknya dari BTR pun enak banget posisinya. Depan mereka masih kosong juga untuk mereka isi. Tinggal set up yang dibutuhkan. But anyway, jangan 2-3 bertahan terus menahan pergerakan tim-tim lainnya. Tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Dan sekarang tampaknya dari BTR ingin mendapatkan poin-poin elim tambahan. Betul, sudah mendapatkan 2 elimination. Tapi mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona. Di mana tadi Fleikido juga sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona. Mengambil pinggiran dari arah jalan raya. Agak sedikit naik ternyata. Untuk mengamankan bagian sekitar kaki Gunung Gergopol. Mendekat ke arah NFT, Fleikido resiko cukup besar. Iya, tapi lihat sekarang. Tim-tim sudah menempel di arah kaki dari Bukit Gergopol kali ini. Dan menyulitkan. Cukup banyak tim. Posisinya yang benar-benar open banget. Gron masih dalam posisi knockout. Sedang di-revive juga. Berhasil di-revive dengan NFT. Masih bertahan di pinggiran Bukit dengan empat tiram mereka. Tapi lihat sekarang dari BNW. Bakal mengokong bom dari seorang Keymain. Menuju ke arah lawannya. Akankah dilempar? Akankah ditumpuk? Dan nampaknya Keymain pun harus menutup angle kembali. Karena dari tim Onyx Jarjar. Mempressure dia dan membuat dia kali ini tumbang. Pulang ke arah lobby. Ya, Onyx masih bisa bertahan. 8 tim tersisa kali ini. Gronat bakal dilemparkan. Dari bagian Alter Ego ke bagian bawah. Mereka masih bisa bertahan. Ternama Biketron sedang. Ada satu pemain mereka yang ter-knocked down. Cukup dekat dengan Alter Ego. Bakal mengkong sombe. Tapi ada satu orang yang cukup dekat. Dengan seorang Suksy. True the smoke diberikan. Dan masih belum bisa bertahan. Ternama-teman tambahan lagi. Tapi ada satu yang mengidip dari bagian atas. Malah Biketron. Yang ter-knocked down. Satu anggota mereka. The last man standing sekali ini. Misery. Oh, masih ada Luksy di bagian belakang. Ternyata dua orang masih hidup. Tapi Misery tumbang. Terkena headshot dari bombid. Last man standing kali ini. Bakal menghadapi satu lawan satu. True the smoke dari seorang Luksy. Masih belum bisa mendapatkan hitmarknya. Karena pemain dari Alter Ego. Akan ada jumpsuit. Di intip manja. Turun ke arah bawah. Sedikit tergelincet. Dengan bot FB dan rata. Alter Ego. Setup yang begitu berani. 1v1 dan last man dari Alter Ego lah. Yang berhasil memenangkan fight tersebut. One beat. 1-4 ya? 1-4. 1-4. No, no, no. Dia ambil sisaan tadi. Kan sudah di follow up juga sama pemain sebelumnya. Oh, iya, iya, iya. One beat berhasil menghalau pergerakan dari tim BTR. Menanggarnya posisi ke-8. 7 tim tersisa tapi 21 player doang. Yang tersisa di dalam game kali ini. Yang berarti cukup banyak tim yang bonyok kondisinya. Ya, ini gue ngerasa ngeliat di rengel terakhir gak loh. Kayak penutupan map buat hari ke-6 ini. Karena sirga 6, 7 tim yang tersisa. Iya. Ini ekstra cepat sih. Ini ekstra cepat sih. Karena memang zonanya ini pas. Open field banget. Itu kan open ya. Ya. Karena kan tidak ada compound. Dan juga gak banyak mata berlindung. Betul, gue setuju banget. Gery juga lagi mikir nih. Gimana cara mereka masuk ke dalam zona kiri mereka GPBR loh. Mereka menjadi gate kebuka banget dari bagian kiri. Dan Aura juga mengawal teman-teman. Jadi JTBR bakal menembak lebih dahulu sama orang. Dan masih bisa di takedown. Wah, trading. Satu tukar satu di mana Chills. Ditumbangkan juga lempaman dari Gensit Dothma. Dan Rosesi melihat. Mendingan terirangkan dari bagian atas. Backstep kan itu dia. Free shot dari seorang Rosesi. Satu engelan begitu beribahkan. Dua engelan begitu beribahkan. Dua engelan begitu beribahkan. Dua percukar seorang Dibos. Dua ditumbangkan sebuah backstep yang sukses dari Rosesi. Iya, tampaknya tebakkan dari seorang pasta Aura. Masih bertahan cukup kuat kali ini dengan keempat player mereka. Bahkan dari seorang Rosesi. Ingin revive ke arah Jason. Ini Aura dengan comeback roster mereka. Gue rasa permainan luar biasa banget di game kali ini. Dan lebih solid gak sih? Ngeliat line up mereka yang sama seperti di beberapa season lalu. Ini bisa duang roster yang memang kuat banget. Rapi banget. Dan gue kaget ketika Zen tersebut. Dibetan Rosesi itu gak lanjut lagi di Aura. Mungkin karena waktu itu loan. Bener-bener pindah. Waktu itu loan kan? Setelah gue loan deh waktu itu dari Onyx kan? Enggak. Dia emang loan deh setelah gue. Enggak. Ya, tolong dikoreksi. Kalau misalkan gue salah. Karena itu sudah terlampau beberapa waktu lalu juga. Agak sedikit lupa-lupa ingat tentunya. Dan kita kembali lagi berfokus karena gamenya. Masih ada 6 timetersisa granat dari arah pemain alter ego. Di mana tadi kalau gak salah Onyx juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan dari arah Renaldren lemparan tipis dengan granat yang ada. Ada dua orang damage dan splash damage saja. Tidak terlalu dalam diberikan. Aura masih bisa berdansa di bagian atas dari Gunung Gergopol. Iya, tapi kita terlihat di Aura. Mereka bermain dengan begitu tenang. Menunggu zona pop-up. Tapi no mercy. Tampaknya masih dikasih kesempatan untuk bertahan. Dengan nyawa yang begitu sekarat. Ada backup juga dari Jackson. Juga Rosesi ingin menahan pergerakan lawannya. Tapi lihat dari tim alter ego. Yang tadi hanya misalkan dua player. Sekarang ingin nge-push. Garlo. Dan dijepit. Di sandwich. Dicapit oleh tim GPBR. Gila rata dengan cepat coy. Aura tiba-tiba hilang karena lobby. Karena backstaff dari GPBR sukses. Karma menimpa Rosesi. Dan tiga anggota lain dari Aura. NFT tinggal menyisakan last man sending mereka. Sementara GPBR masih utuh dengan keempat pemain mereka. Dan HFX. Tinggal dua. Alter ego tinggal dua. Iya, ini dari tim alter ego. Benar-benar mereka bertahan dengan dua player saja. Meratakan tim demi tim. Dan menggunakan timing yang begitu baik. Untuk masuk ke dalam lead game kita. Lapan player yang tersisa. GPBR lengkap. Player mereka ada menahan high ground. Kali ini dengan Hades. Mendapatkan knock yang begitu berarti. Dan langsung meratakan juga di maldiri. Kementerian lobby. Tinggal kali ini dua player yang tersisa sebagai lawan. Tapi HFX setelah meratakan RRQ. Ingin meratakan GPBR. Untuk mendapatkan WJD di game kali ini. Uh, granatnya konik. Tinggal satu pemain lagi dari tim. HFX. Tinggal si non yang ada di bagian bawah. Harus dicari sama GPBR. Sementara GPBR tadi satu pemain mereka ter knockdown. Harusnya masuk bisa diselamatkan. Tinggal mencari posisi dari restoran. Sinon sudah mulai terspot. Terlihat di bagian bakat. Membantu kerana sudah mulai dimasak. Sementara tiga pemain lainnya bakal memberikan. Sebuah covering fire. Bahkan dikeker dengan menggunakan empor kelimpatnya. Bumbung sudah mulai terlihat. Sinon tinggal menunggu waktu. Datang satu persatu pemain dari tim GPBR. Winner-winner chicken dinner. Dari GPBR dengan jumlah elimination yang begitu fantastis. Iya. Kembali WJD dengan GPBR. Tim yang juga ketika off-season mengamuk bersama BOOM. Betul. Gue setuju akan hal itu. Tapi ini kalau dilihat elimination mereka banyak banget kalau ada 18 elimination yang dikumpulkan oleh GPBR. Berarti ini adalah sementara rekor terbanyak dari WBCD dengan 18 elimination.